Terima kasih telah menonton Jadi di video kali ini Gue bakalan melanjutkan Projekan motornya Raking Seperti kalian bisa lihat Di atas motornya Di atas jognya Ini ada barang baru Apa nih kira-kira Jadi seperti biasa Sebelum kita lanjutkan Projekan Dan sebelum kita proses Projekannya dimulai Seperti biasa kita bahas dulu Barang apa nih yang bakalan Gue tempelin di projekannya Raking ini cuy Jadi biar gak banyak bacot Kita langsung bahas ke barangnya cuy Seperti biasa Di meja Atau di lantai unboxing kita cuy Oke penasaran kan Kita langsung bahas aja Barang apa nih Jadi kita langsung buka aja Ini adalah Ini adalah GPS mobile Atau holder For motorcycle board Jadi ini adalah Holder untuk HP cuy Nanti seperti apa prosesnya Dan seperti apa Pemasangannya Kita Untuk saat ini Kita buka dulu Apa nih dalamnya Untuk kemasannya Kayak gini cuy Ada gambarnya juga Untuk ngepan HP Bisa Di setang juga Bisa nanti Lihat aja Prosesnya Gue bakalan simpen Di daerah mana cuy Jadi ini nih Ini keterangannya Kurang lebih Seperti inilah Dari kemasannya tuh Terus kita Buka dalamnya Ada apa aja cuy Dalamnya Gak ada apa-apa Gak dikasih stiker Buat bocil-bocil Ngabers Kalau dikasih stiker Pasti seneng kan Ini gak dikasih stiker cuy Terus kita buka Disini kemasannya Cuma pakai plastik bening aja Kita buka Nah Disini ada Untuk holdernya Holder untuk Ke stangnya Terus ini Untuk penyanggah Biar Dia Kencang Biar setelannya Kencang Ada dratnya Biar kencang Jadi gini nih Gue praktekin dikit Ini untuk ke stang Ditempel Ini masuk ke sini Murnya masukin dulu Terus ini Masuk ke sini Terus ini Kencangin Dan kalian juga Bisa atur cuy Bisa atur Mau sebelah kanan Mau ke belah kiri Bebas Mau muter Landscape Mau Portret Mau landscape Bebas Ini untuk holdernya Dan ini untuk Penyimpanan HP Ini untuk penyimpanan HP Ini adalah Dompet Untuk penyimpanan HP Nah ini Gue pesen Yang waterproof Makanya Dia Slatingnya Dia kasih seal lagi Biar Air Ketika hujan Kita pakai Motor Ini gak bakalan Masuk ke dalam Airnya Jadi dia waterproof Kita buka Kita buka Dompetnya Dompet untuk penyimpanan HP Di dalamnya Ada busa doang Ada busa Terus disini Bagus banget Bahannya Ini ada Blue Dru Airnya juga Enak Kayak busa Dalamnya Terus disini Untuk layar Transparannya Ini udah Support touch Untuk tangan Kita ke HP Jadi meskipun HP Dimasukin Ke dompetnya Dia masih Berfungsi Di touch Di luarnya Jadi plastiknya Udah Support touch Untuk ke HP Gak ada yang lain Lagi Cuma segini Jadi untuk Pembahasan barangnya Kurang lebih Seperti itu Nanti prosesnya Pemasangannya Kemana Sekarang kita lanjut Ke proses Pemasangannya Oke Oke jadi Biar gak kalian Bingung Gue udah ambil Barangnya Ini untuk Holder ke Stangnya Tinggal kalian Buka aja nih Baut-bautnya Terus kalian Tempelin ke Stang yang disini Tapi Ini gue gak bakalan Pakai holder Gue bakalan Tempelnya nih Dompet untuk HPnya Gue bakalan Tempel disini Cuy Tuh Kurang lebih Seperti ini Lookingnya Ketika udah Pemasangan Jadi gue bakalan Tempel HPnya Disini Gak bakalan Disini Holdernya Jelek banget Viewnya Kalau disini Vovnya Jelek banget Jadi Gue sih Berpikirnya Bagusnya Kayaknya Disini Tuh Keliatannya Jadi kalian Bisa nonton Youtube Bisa nonton Netflix Bisa dangdutan Terus bisa Google Maps Juga Tapi Disimpannya Disini Sedangkan Disini Gak ada Dudukannya Kurang lebih Seperti itulah Tuh Keliatannya Jadi kayak Pakai Speedometer Padahal Itu cuma Dompet Jadi disini Kurang lebih Gue bakalan Bikin Platnya Nanti Baut Kesini Terus Platnya Untuk Penyanggah Dompetnya Disini Kurang lebih Jadi seperti Ini Nah Disini Kendalanya Kita harus Bikin Platnya Juga Jadi Otomatis Gue bakalan Gambar Dulu Ini Untuk Sementara Nanti Gue bakalan Niatnya Ketukang Las Bikin Plat Besinya Jadi disini Gue bakalan Gambar Dulu Layout Dompet Untuk Holder HP Oke Gue sekarang Bakalan Lanjutin Dulu Ini Ngegambar Dulu Nanti Setelah Gambarnya Dudukannya Pas Kedudukan Segitiga Atas Raking Gue bakalan Ketukang Las Jadi Sekarang Sekarang Kita Ngegambar Dulu Coy Sculper Ngegambar 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 Seventh Oke jadi ini udah udah jadi ya udah jantih bentuk layout untuk dudukan platnya jadi kurang lebih kayak ginilah nanti dari besi pembuatannya ini kesini dibaut sama gua platnya baut terus platnya seperti ini terus dompet untuk holder HP nya gua simpen kayak gini nah kurang lebih kayak gini tapi ini masih pakai kardus gua bakalan otw ya gua bakalan otw ke tempat last untuk ngebuat dudukan ininya cuy kurang lebih seperti inilah jadi lumayan rada rapih lah ya lumayan agak rapih lah terus sekarang kita kayak tukang last otw dulu bikin dulu dari plat besi soalnya kalau pakai ini wah kalau kehujanan dan dia udah lapu langsung cuy jadi gua bakalan otw dulu ke tempat last cuy bikin dulu plat dari besi selamat menikmati oke jadi udah balik lagi ke rumah dan platnya udah beres terus di cuman pat gini aja dari besi ini ketebalannya berapa mili sengaja gua nggak bikin agak tebel biar lebih enak aja kelihatannya lebih clean gitu lah tuh ntar gara-gara ini mendung tadinya gua bakalan cat dulu warna hitam pakai pilok tapi enggak papalah kita pasangin dulu sebelum hujan ya tapi Alhamdulillah udah mau hujan udah kemarau nih nah sekarang udah jadi cuy tuh hidih sekarang kita aplikasiin ke dompet holdernya HP cuy baut-bautnya masukin sama dompet holder HPnya terus kita pasang ke matanya cuy sekarang kita rakit dulu simpel sih kalau kalian mau rakit ini ada murnya yang untuk holder HP gua copotin ya ini ini yang untuk ke stang HP gua nggak pakai holder ininya penyangganya terus yang gua ambil dari dratnya sama mur plastiknya ini untuk ke klip ini cuy gampang banget tuh tinggal kalian masukin tarik ke atas dia udah ngunci tuh dia udah ngunci jadi sekarang kita masukin sini masukin ke plat yang udah kayak jadinya tadi by the way ini harganya kurang lebih 30ribuan bikin plat besi kayak gini lumayan cukup rapih bagus juga nah sekarang tinggal kalian tempelin aja kesini balancein balance biar semuanya rapih kelihatannya setelah itu terus kita pasang murnya cuy sini tuh gitu doang tuh dia langsung ngunci ya dia ngunci langsung hidih tapi kayaknya ini nggak bakalan kenceng deh nggak bakalan kenceng kalau nggak pakai kalau nggak pakai ini kalau kita nggak pakai bulet ininya jadi gua bakalan copotin nih buletan ininya untuk lebih biar lebih kenceng kuncinya biar lebih kenceng ya tapi sekarang trail aja kita pasangin dulu masukin terus puter Hai beres pengaplikasiannya cuman kayak gini doang sekarang kita tempelin langsung ke motornya Cik mulai hal nu Michael nj sacan Oke jadi udah kepasang nih cuy Dompet holdernya Keliatannya udah keren banget ya Clean ya udah clean ya Tinggal kalian bikin plat aja Beli untuk holder HPnya Dan kalian tinggal bikin Plat besi seperti ini Kecil aja gak usah diameternya Gak usah tebal seginilah cukup Tapi dia gak melempem ya Jadi gagal lah cukup gagal Jadi sekarang kita cobain fungsinya cuy Kita cobain fungsinya nih Gue udah siapin ya Gue udah siapin HP nih Buat masukin ke holdernya Bisa dipakai untuk RPM kilometer Bisa pake youtube dan bisa pake netflix Kalian bisa buka apapun cuy Liat ya Nih kayak gini caranya Disini ada slatingnya Kalian tinggal buka aja nih slatingnya Tinggal buka Gampang Bisa seluruhnya Bisa Terus ini Dan yang paling penting HPnya masukin sih HPnya simpen Terus Tutup lagi slating video Tutup yang rapat biar aman Nih Gue kasih sinematik ya Gue kasih sinematik ya Untuk RPM ininya cuy Untuk RPM ininya gue kasih sinematik Dulu Nah itu untuk sinematik Ketika kita mengaktifin fiturnya Ketika kita mengaktifin fiturnya RPM Jadi disini kita bisa pake RPM cuy Kilometer ya Kilometer digital Keren banget nih Warnanya juga bisa kalian ganti Tuh Bisa kalian ganti warna ungu Warna hijau Terus warna merah Wih banyak ya fiturnya ya Wih digitalnya lebih keren dari kosong cuy Ini lebih keren dari kosong Terus kita mau buka youtube Kita mau buka youtube nih Kita bakalan buka youtube dulu cuy Wih Sabar sabar Ini gue bakalan buka youtube dulu Wih iklan iklan cuy Iklan cuy Wih Sambil sambil kita riding ya Terus sambil di stopan Terus kita nonton youtube nih Wih keren banget Skip dulu iklannya Tuh Wih di Gua kasih sinematik dulu ya Untuk youtubenya ya Gua kasih sinematik dulu Untuk youtubenya cuy Wih di Lu bayangin lagi ngendarain Terus sambil lu nonton youtube nih Wah Keren abis sih Gua kasih sinematik untuk youtubenya Dan itu adalah ketika Fitur kalian pengen nonton youtube Sambil ngendarain cuy Tuh ya Terus sekarang kita bakalan Nonton Netflix cuy Nih kita nonton Netflix ya Sekarang fiturnya nonton Netflix Anggap aja kita nonton ini Play Play Wih 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 Sambil Sambil riding kan ya Sambil riding Kalau di hp sih Nggak terlalu kelihatan Tapi kalau langsung Karena disini Ada matahari ya Pantulan Tapi kalau langsung Ini jelas banget loh Tuh Kalau langsung jelas banget Sambil nonton Netflix cuy Jadi Sekarang fiturnya Fitur Netflix cuy Wih Keren banget Gue kasih sinematik lagi ya Ketika kita nonton Netflix cuy Nah itu tadi sedikit gambaran Ketika kalian mau aktifin fitur kilometer Tinggal kalian Ganti warnanya aja Suku suka Kalian nih Favorit warna kalian Warna apa Tinggal ganti aja cuy Disini gue warnanya biru ini nih Biar keren ya Wih Jadi ini Sebenernya emang Lebih-lebih dari Sudah meter kosong Digital-digital yang lainnya Karena kalian bisa buka Youtube Bisa buka Netflix juga Bisa buka TikTok juga Buka Instagram Sambil kalian mengendarai Bahkan Google Map juga Bisa cuy Tuh Bahkan ke Google Map juga bisa ya Ke Google Map juga bisa cuy Wih Keren banget Gue ganti lagi ke Mau ada Kilometer atau Speedometer cuy Wih Jadi seperti ini Gue beli holder HP Terus gue pasangin HP Untuk di holdernya Udah bisa dipake Kilometer Speedometer Terus bisa Youtube juga Bisa Netflix juga Kalian bisa dangdutan juga cuy Dan tadi ternyata Keren gue bakalan melenceng Ternyata ukuran nih Ukuran untuk platnya dari dus Ternyata presisi cuy Tuh Keliatannya presisi ya Buletannya dia ngikutin ke dompet Holder HPnya cuy Widih Kalau dari depan dia Keliatannya Ganteng banget ya Kalau orang gak tau tuh Apaan sih Itu speedometer apaan ya Tuh Terus dari VOP Kalian kalau lagi nyetir nih Tuh Tuh Keren banget ya Keren banget ya Ini sebenernya bisa loh Dia berfungsi ya Bukan cuma gambar ya Ini gue Gue Coba dimundurin tuh Bentar ya Gue coba maju Tuh Dia maju cuy Tadi ada angkanya kan Rubah kan Tadi angkanya rubah Nantilah Tuh Tuh Rangkanya rubah Karena gue dorong tuh Pake kaki Gue dorong pake kaki Tuh Angkanya rubah cuy Jadi ini berfungsi Ini berfungsi ya Gak cuman Pajangan aja Jadi kalian bisa ngeliat Speedometernya Dari sini cuy Nih akurasinya Banyak banget Fiturnya tuh MPH nya Bisa kalian rubah juga Terus Nih Cloud nih GPS nya juga ada Jadi Gimana menurut kalian cuy Untuk eksperimen Gue Bikin Speedometer Eksperimen Madein Roni Gunau Cuy Widi Gimana nih Menurut kalian Keren apa enggak nih Kalau kalian Misalkan Mau ngikutin Pengen kayak gue nih Sama holdernya Terus dudukannya Gak apa-apa Webas aja Disini kan Gue ngasih share ke kalian Biar kalian juga Kalau misalkan Antartarik Dengan eksperimen Gue Yaudah Gak apa-apa Pake aja Tapi Ini adalah Madein Roni Gunau Cuy Oke jadi Kayanya Untuk video Kali ini Kalau kalian tertarik Silahkan Pake aja Tadi caranya Gue udah Kasih semua Detailnya Dengan Prosesnya Terus dengan Bikin Layout Plat Gue udah Kasih semua Tadi di video Barangkali Ada yang minat Silahkan Tinggal kalian Beli holder HPnya Banyak kok Di online Terus tinggal Kalian pergi Untuk bikin Plat besinya Ke Tukang las Pokoknya Untuk video kali ini Kayaknya Gue Ngakak banget Dan seneng banget Eksperimen Gue ternyata Sesuai ekspetasi Cuy Keren banget Jadi Untuk video kali ini Kayaknya cukup Sampai disini aja Gue ingetin lagi Setelah 10k subscribe Gue bakalan Ngedain giveaway Untuk kalian Mau cewek Mau cowok Mau orang Bali Mau orang Kalimantan Mau orang Sumatera Bebas Tidak menutup Kemungkinan Kalian bisa menang Cuy Jadi Intinya Gue bakalan Ngambil Dari random Subscribe Gue Jadi Yang belum subscribe Subscribe dulu dong Biar gue semakin semangat Bikin-bikin Projectan Motornya Cuy Oke Pokoknya Untuk video ini Sampai disini aja Mohon maaf Bila ada kekurangan Tolong koreksi Di kolom komentar Selalu Buat kalian Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax